PEMBICARA 1 Atau turun 5,06% dibandingkan dengan penjualan mobil pada bulan September sebesar 93.038 unit Secara kumulatif, penjualan mobil sepanjang tahun ini tercatat anjlok 17,8% Penjualan selama periode Januari hingga Oktober 2015 tercatat sebesar 853.292 unit Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 yang lebih dari 1 juta unit Selain penjualan mobil, industri otomotif juga mengalami tekanan di bisnis penjualan motor Meski tidak separah mobil, penjualan sepeda motor di bulan Oktober lalu masih tertekan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI mencatat penjualan motor di bulan Oktober sebesar 602.9 ribu unit Atau turun tipis dibandingkan dengan bulan September sebesar 603.1 unit Rendahnya realisasi penjualan di bulan Oktober lalu membuat industri otomotif nasional kembali pesimistis Untuk mencapai target penjualan tahun ini Untuk penjualan motor, Gai Kindo sebelumnya memasang target di angka 1 juta unit di tahun ini Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan